musik 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 halo guys, gue JJ dari wow e-sports oke, JJ gue mau nanya banyak hal nih kayaknya pertama, gimana perasaan lu nih yang dulu kan lu dikenal sebagai content creator youtuber dan sekarang lu berkecimpung di dunia e-sports sebagai pro player dari wow e-sports perasaan ya seneng, pasti semua orang juga seneng soalnya kalo gua gua nganggap ini sebagai hal baru yang ada di hidup gua ya kan, gua selalu orang itu pengen coba hal baru jadi, ya seneng aja kalo lu sendiri, ada ini gak sih ada target atau harapan buat nanti kedepannya, di e-sports terutama target ini sama harapan buat e-sports pasti ada terus terus sama tim sendiri juga ya itu kurang lebih nah lu kan dikenalnya juga sebagai youtuber, content creator dan mungkin mostly orang bakal tahunya lu, ya mainnya di youtube gitu kalo lu pernah gak sih kayak dapet komentar bang lu kenapa gak masuk nrq, gak masuk e-sports dan tim-tim lain semacam nah itu lu nanggepinnya gimana tuh? kalo gua nanggepinnya ya gua ya gua kalo banyak banget gua masuk e-sports ya gua masuk e-sports ya lu ya maksudnya gua ke play gitu kan eh gua gak masuk e-sports ya gua gak gitu sekarang ya kan ya gua masuk e-sports jadi ya setelah pertimbangan dan macem-macem akhirnya gua iyain ya mungkin jadi langkah awal lu juga ya ya langkah awal juga tapi terakhir juga nih emm kira-kira ada yang mau lu sampaikan gak mungkin buat pertama buat yang subscriber lu juga mostly ya sampaikan ya karena lakuin apa yang lu suka sih kalo sekarang kayak gua lagi suka di e-sports ya gua lebih bagus ke sport ini makanya kayak gitu gua jalan-jalan aku ngomong hati hehehe oke sekalian kualifikasi mungkin ya sekalian kualifikasi ya lakuin apa yang lu suka bersyukur ikut doa oke thank you Jay jjadriel adalah seorang content creator dengan tema youtube gaming di dalam youtube nya memang terlihat jj tidak memainkan mobile legends saja banyak game yang ia mainkan tetapi entah kenapa ia lebih memilih MLBB e-sports scene untuk digeluti sekarang ini bukan hal yang baru tentunya untuk kita melihat youtubers yang memang ingin ikutan terjun ke dunia e-sports dengan menjadi pro player hanya saja mungkin mereka berada di tim yang berbeda-beda namun hal yang patut kita pelajari dari jj adalah decision making nya dia ingin keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru di dunia digital sekarang wow e-sports sepertinya akan menjadi tim yang kuat karena member dari wow e-sports sendiri memiliki konsistensi yang sangat kuat jujur gua gak sabar ingin menyaksikan MPL season 3 kalian juga pasti gak sabar kan so sekian mungkin dari behind the scene JJ Adriel see you next Destiny stay KP estudis Terima kasih.